Selamat pagi, Narasi People! Mari kita melepokan ini dengan sarapan informasi terkini bersama Kudai Boromulya di Narasi Pagi. Ada beberapa update nih. Pertama, menuju Pilpres 2024, ada PKB dan Gerindra yang berkuali sini. Ada juga UNESCO yang ke Borobudur dan ratusan perusahaan yang angkat kaki dari Karawang. Selain itu, ada juga China yang ngaku tangkap sinyal dari Alien. Dan terakhir ada Highlight dari Indonesia Open 2022. Mari kita simak informasi selengkapnya. Gerindra dan PKB bakal berkuali sini. Prabowo Subianto dan Cak Imin diusulkan jadi bakal calon presiden pada gelaran pemilu 2024. Kesepakatan kerjasama ini diambil setelah kedua ketua umum partai bertemu pada Sabtu 18 Juni 2022. Nantinya, koalisi yang diberi nama Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya ini akan mengusulkan Prabowo Subianto dan Muhaimin Iskandar alias Cak Imin sebagai calon presiden di pemilu 2024. Koalisi ini juga membuka peluang bagi partai lain untuk bergabung. Asalkan visi dan misinya sesuai dengan koalisi Gerindra PKB ini. Semoga kerjasama kita ini bisa terus dilanjutkan bersama partai-partai lain untuk menuju suksesnya Pilpres, suksesnya Tirkada, dan suksesnya Pilek di 2024. Dan kita PKB dan Kirindra isi dan tujuan perjuangannya sama untuk NKRI yang lebih maju, adil, dan sejahtera. Pengajar ilmu politik visi Pol UGM, Wawan Masudi bilang, pembentukan koalisi ini adalah upaya untuk menaikkan daya tawar masing-masing partai politik. Selain itu, ini adalah bentuk penjajakan awal dan gak buru-buru buat nentuin siapa capresnya. Yang pertama, ini saya kira proses penjajakan-penjajakan politik yang wajar dilakukan oleh partai-partai yang ada ya. Mengapa? Karena kenyataannya memang kecuali PDI perjuangan, partai-partai yang akan mengajukan calon presiden dan wakil presiden kan harus saling berkoalisi satu sama lain. Yang kedua, memang ini sudah mulai ada kesepakatan-kesepakatan awal yang terdentuk ya. Baik itu yang kemarin sudah terjadi, KIB sudah terbentuk, kemudian ini sekarang yang kedua terbentuk kan memang Gerindra dan PKP. Tapi menurut bapak saya, Gerindra dan PKP belum akan buru-buru memutuskan, Mbak, untuk calon presiden dan wakil presidennya. Ya, political leverage, Mbak, jadi daya tawar politik lah. Untuk menaikkan daya tawar politik, mereka berhadapan dengan partai-partai yang lain, sudah mengklaim ini sudah punya hubungan dengan ini itu dan lain sebagainya. Sebelum ide koalisi kebangkitan Indonesia Raya milik PKP dan Gerindra ini muncul, ada koalisi Indonesia Bersatu yang lebih dulu terbentuk pada 12 Mei 2022. Koalisi ini terdiri dari PAN, PPP, dan Golkar. Meski ada koalisi-koalisian, belum ada satupun parpol dan koalisi parpol yang udah nunjuk satu nama jadi capresnya. Nama capres yang sudah muncul baru dari Nasdem, yang baru saja selesai rakernas. Namun, itu juga belum pasti satu nama. Hasilnya muncul tiga nama bakal capres. Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Andika Perkasa. Wah, banyak partai yang sudah umumkan koalisi masing-masing untuk penuhi syarat pengajuan capres di 2024. Gimana? Kamu udah punya gambaran bakal dukung koalisi yang mana? Setelah rencana pemerintah membatasi jumlah kunjungan dan naikkan tarif Candi Borobudur menuai polemik, pihak UNESCO akhirnya buka suara. UNESCO pun punya sejumlah saran. Apa aja ya sarannya? Saran dari UNESCO ini diungkapkan di sela-sela kunjungan pada Jumat 17 Juni 2022 berdampingan dengan kedatangan Presiden Jerman Frank Walter Steinmeier ke Borobudur. Ini jadi bagian dari peran UNESCO untuk memberikan saran soal pengelolaan situs terlebih sejak kontroversi pembatasan dan kenaikan tarif Borobudur mencuat. Saat itu, UNESCO bilang kalau pembatasan pengunjung sebetulnya bisa saja gak dilakukan, hanya perlu diatur pengunjungnya. Menurut UNESCO, para pengunjung justru perlu mendapat kesempatan untuk menikmati kemegahan Candi Borobudur sebagai salah satu warisan budaya dunia. UNESCO pun lebih sepakat jika pemerintah membuat sistem manajemen situs yang berpihak pada upaya pelestarian Candi. Misalnya dengan menyebar jumlah pengunjung ke beberapa titik, sehingga tak menumpuk di kawasan kompleks Candi Borobudur saja. Organisasi pendidikan, keilmuan, dan kebudayaan perserikatan bangsa-bangsa ini juga mengingatkan kalau Borobudur tak difungsikan untuk tujuan komersial, melainkan situs dengan nilai budaya dan sejarah. Sehingga semua orang memang harus memberi perhatian untuk melindunginya. Gak cuma itu, UNESCO juga menyebut pemerintah bisa menggandeng komunitas sekitar untuk membangun wisata berkelanjutan. Sehingga keberadaan Candi pun dapat memberikan keuntungan bagi komunitas tersebut. Meski begitu, UNESCO menegaskan kalau mereka tak punya kewenangan untuk mengintervensi pemerintah. Sebaliknya, semua itu akan dikembalikan lagi ke pemerintah Indonesia. Sebelumnya, pemerintah sempat ingin membatasi jumlah kunjungan untuk naik ke Candi dan menaikkan tarif hingga 750 ribu rupiah. Rencana ini lantas menuai protes publik sampai akhirnya dibatalkan oleh pemerintah. Candi Borobudur sendiri adalah salah satu warisan budaya dunia yang diresmikan UNESCO pada 1991. Nah, UNESCO udah ngerekomendasiin untuk bikin manajemen situs alih-alih lakukan pembatasan. Boleh nih, Bapak Ibu pengangku kebijakan untuk dipertimbangkan. Yang penting, kalau saran dari UNESCO udah disetujui, kita harus tegas dan konsisten dalam mengawasinya. Gara-gara upah terlalu tinggi ratusan perusahaan angkat kaki dari Karawang. Tapi, kata kelompok buru ini salah pemerintah. Ada apa sebetulnya? Saat ini tersisa hanya sekitar 900 perusahaan saja di Kabupaten Karawang. Padahal di tahun 2018 ada 1.762 pabrik yang beroperasi di sana berdasarkan data Dismaker Trans Karawang. Pemerintah pun membenarkan telah terjadi eksodus besar di Karawang dalam 5 tahun terakhir. Hal ini terjadi lantaran perusahaan diduga terseok-seok mengimbangi kenaikan upah di Karawang yang bahkan pernah naik hingga 58%. Kondisi ini berbanding terbalik dengan produktivitas setiap sektor yang berbeda-beda. Akibatnya, banyak perusahaan memilih pindah yang katanya ke daerah yang punya sistem upah nggak terlalu tinggi seperti ke Jawa Tengah dan Jawa Timur. Alhasil, kondisi ini berpotensi. Bikin ledakan pengangguran akibat pemutusan tenaga kerja terjadi di Karawang. Menurut Abdul Syukur dari Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APINDO Cabang Karawang, tingginya upah di Karawang bikin setidaknya 36.000 karyawan terdampak menjadi pengangguran. Sementara itu, Serikat Buru Karawang keberatan kalau tingginya upah dijadikan alasan hengkannya ratusan perusahaan ini. Soalnya, masalah justru terletak pada perbedaan upah yang disebabkan oleh kebijakan pemerintah. Terlebih lagi, dengan adanya Undang-Undang Omnibus Law yang tak memberi kewenangan pemerintah daerah untuk mengatur sendiri upah minimumnya. Tahun 2022 ini, upah minimum Kabupaten atau UMK Karawang adalah 4.798.312 rupiah. Angka ini nggak naik dari tahun sebelumnya. Besaran ini sedikit lebih kecil dibanding Bekasi yang alami kenaikan UMK dari tahun 2021 dan jadi UMK dengan besaran tertinggi di Indonesia mencapai 4.816.921 rupiah. Di sisi lain, Asosiasi Human Resource Development General Affairs alias HRDGA Karawang menambahkan ketidakcocokan antara kompetensi sumber daya manusia dengan kriteria perusahaan menjadi faktor lain yang turut menyebabkan ledakan pengangguran di Karawang. Cukup kompleks ya masalahnya. Semoga pemerintah bisa cari jalan keluar agar masyarakat yang kehilangan pekerjaan bisa kembali bekerja. Cina mengaku berhasil menerima sinyal dari peradaban alien tapi laporan soal itu kemudian dihapus. Loh, kenapa? Sinyal dari peradaban alien itu sebelumnya dilaporkan ditangkap oleh Teleskop SkyEye lewat laporan yang diterbitkan di Science and Technology Daily media resmi Kementerian Sains dan Teknologi Cina pada selasa 14 Juni 2022. Astronom Cina dari Beijing University mendeteksi adanya sinyal elektromagnetik yang tidak biasa dari SkyEye dan diduga berasal dari peradaban luar angkasa. Tapi gak lama laporan itu dihapus dengan alasan mesti dianalisis lebih lanjut. Cina juga gak menutup kemungkinan sinyal tersebut berasal dari gangguan radio di bumi. Pada 2020, tim ini juga pernah mendeteksi dua set sinyal radio misterius. Namun, sinyal tersebut kemudian diindikasikan sebagai sinyal buatan. Kabar penangkapan sinyal alien ini lantas memicu berbagai reaksi termasuk dari sesama peneliti. Salah satunya dari Dan Ward Trimer. Peneliti di Search for Extraterrestrial Intelligence University Berkeley, California yang bilang kalau sinyal itu berasal dari gelombang radio manusia. SkyEye sendiri atau dikenal juga dengan 500 Meter Aperture Spirical Radio Telescope adalah teleskop radio terbesar di dunia yang diluncurkan untuk pencarian kehidupan di luar bumi. Ia berdiameter 1600 kaki atau 500 meter dan sangat sensitif dalam pita radio frekuensi rendah. Namun, karena sensitivitasnya ini pula, ia dinilai cukup kuat untuk mendeteksi perangkat radio seperti yang ada di bumi. Padahal, udah penasaran banget kayak apa sih sinyal alien yang didapat? Ternyata perlu dianalisis lagi. Kita simak aja deh drama aliennya. Indonesia Open 2022 udah selesai. Ini kali pertama dalam 40 tahun wakil Indonesia gak masuk semifinal. China keluar sebagai juara umum Indonesia Open 2022 yang finalnya digelar di Istora Senayan, Jakarta Minggu 19 Juni 2022. Raihan ini didapat berkat kemenangan Liu Yuchun dan Ouz Wan Yi dari sektor ganda putra, serta Zheng Ziwei dan Huang Yacong dari ganda campuran. Sementara sektor tunggal putra dimenangkan pemain andalan Denmark, Victor Excelsen. Ia menang dua game langsung melawan Zhao Jungpeng dari China dengan skor 21.9 dan 21.10. Taiwan sukses menang di sektor tunggal putri lewat permainan apik. Tai Zuiying melawan pemain China Wang Ziyi. Terakhir ada sektor ganda putri yang dimenangkan Nami Matsuyama dan Chiharu Shidae dari Jepang. Mereka kalahkan sesama pemain Jepang, Yuki Fukushima dan Sayaka Hirota dengan skor akhir 18.21, 21.14, dan 21.17. Sementara Indonesia mencatatkan rekor terburuk sepanjang Indonesia Open digelar pada 1982. Tahun ini untuk kali pertama dalam 40 tahun Indonesia nggak berhasil masuk semifinal. Tuan rumah hanya bisa mengirim empat perwakilannya ke perempat final yakni lewat Antoni Ginting, Fajar Alfian Muhammad Rian, Pramudiakus Sumawardana Yeremi Yarambitang, Apriani Rahayu, dan Siti Fadia. Pihak PBSI pun menyebut kelelahan jadi faktor utama yang bikin Indonesia tak maksimal di Indonesia Open tahun ini. Di Indonesia Open 2021, Indonesia sukses mengirimkan tiga wakil ke semifinal. Dua di antaranya melaju ke final dan satu berhasil juara. Mereka adalah Jonathan Christy, Grecia Polly Apriani Rahayu, serta Marcus Gideon dan Kevin Sanjaya yang menang di sektor ganda putra. Indonesia Open 2022 juga menyisakan cerita yang tidak mengebirakan bagi Yeremi Yarambitang. Pemain ganda putra Indonesia ini harus terhenti di babak perempat final karena cedera dalam laga melawan ganda putra Malaysia. Yeremia yang berpasangan dengan Pramudia Kusuma Wardana mulanya sempat unggul dan memaksakan bermain meski cedera. Duet Pramiere akhirnya gagal melangkah ke semifinal lewat rubber game. Yeremia pun difonis alami cedera lutut dan harus menepi dari lapangan tiga hingga enam bulan ke depan. Kini persatuan bulu tangkis seluruh Indonesia atau PBSI masih berembuk mencari pasangan pengganti sementara untuk berduet dengan Pramudia. Ada sederet kabar kurang menyenangkan dari dunia bulu tangkis kita. Semoga kabar-kabar kayak gini gak terulang lagi di masa mendatang ya. Yang pasti speed recovery untuk Yeremia. Come back stronger! Kabar tadi sekaligus menutup narasi pagi hari ini. Besok narasi pagi akan kembali hadir seperti biasa pukul 8 waktu Indonesia Barat live di Instagram Narasi Newsroom dan Mata Najwa. Sehat-sehat, semangat, dan sampai jumpa! Sub indo by broth3rmax